Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadratil Mukarrumin segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah Terkhusus segenap para guru-guru yang hadir malam ini Di antaranya Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dede Jamalulail SHI Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dr. Andes Zainal Abidin Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Taufiqur Rahman Yang sama kita hormati Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ujang Muslim SPDI Ketua DKM Masjid Jami Al-Awwabin Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Kosasi Orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Musa Syafi'i Dan hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Cibadak Al-Mukarram Bapak Haji Uwai Setiawan Dan hadir tengah-tengah kita pula Wakil kita anggota DPRD Kota Bogor Bapak Guru kita Al-Ustadz Haji Murtado Dari Fraksi Golkar Dan Mubalik kita yang sengaja kita undang Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Agus Setiawan Atau Garis Doyong Guswan Guswan Sego Sego singkatan setengah gondrong Ntar ngeliat orangnya dah Rambutnya gondrong kagak panjang kagak Kita doain beliau sehat walafiah Guru-guru kita semuanya ilmunya Bermanfaat buat kita semua Sahabat saya Kori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Rustam Effendi Dan Segenap para guru-guru yang lain Para tokoh masyarakat Bapak RT Bapak RW Yang gak kesebut namanya Mohon maaf Karena emang segini doang yang dicatatinnya Gak ada lagi Para ibu Bapak hadirin Rekan-rekan panitia penyelenggara Peringatan Isro dan Mi'raj Alhamdulillah Hadir dan kumpul kita malam ini Dalam rangka peringatan Isro dan Mi'raj Tanda kutip Menjadikan sholat sebagai wasilah kesehatan Dan pemersatu persaudaraan Dalam bingkai Mardotillah Gak kiatan bacanya po Mudah-mudahan kumpul kita malam ini Dapat berkah Amin Amin apa po Amin pakai disuruh Mudah-mudahan kumpul kita dapat berkah Insya Allah mudah-mudahan Apa yang kita niatkan semua yang baik Dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Pencerama pertama Antara ada yang kedua po Ini Bu Ca Anak siapa sih Pegangin nih Jadi orang kagak ngiatin gue Jadi ngiatin dia Kan kagak enak ngomong Kagak diliatin Eh Bu Ca Eh dong Tarik Gatel banget palanya Putunya kali banyak gitu Nah Ibu Bapak hadirin hadirat yang berbahagia Ngomongin Isro dan Mi'raj Isro secara bahasa artinya jalan di waktu malam Jadi orang kalau lagi jalan malam itu orang lagi Isro Iya Bang ya Ada anak muda tengah malam yang lancong ke rumah ceweknya Itu berarti anak muda lagi Mau kemana lu bro Mau Isro Ibu berantem sama suami ibu Tengah malam gembol pakaian Kabur dari rumah Berarti ibu lagi Isro artinya perjalanan yang sangat jauh Di tengah malam Ditempu dalam waktu yang singkat Karena Isro dan Mi'raj ini Ukurannya bukan ukuran otak Tapi ukuran iman Karena Isro Mi'raj maunya Allah Bukan maunya Nabi Jadi kalau Allah yang mau Tidak ada yang bisa halangin Nabi memang tidak bisa Iya ibu Makanya ayatnya jelas Subhanallah Asro Maha suci Allah Yang telah menjalankan Berarti Allah yang jalanin Nabi yang dijalanin Kalau Isro Mi'raj Ukuran otak Tidak nyambung Masjidil Haram Masjidil Aqsa Ini jaraknya luar biasa Bang Masjidil Haram Ada di kota Mekah Masjidil Aqsa Ada di Palestina Ini kalau jalan normal Naik ontak Tiga bulan baru nyampe Itu pun ontanya Udah ontaviviv Tiga bulan Kenapa Neng nangis Diem nih tayang Mimik kali Mimik Iya ibu Iya ibu Apaan Wow Jadi kalau ukuran otak Tidak nyambung Bang Tidak Tidak nyambung Jadi ukurannya iman Kalau ukuran otak Tidak beda Nih kita main Otak-otakan Tidak ada anak kecil Yang tadi nangis Tidak ada anak kecil Ada emangnya Di bapaknya enggak Apaan Bang Oh geseran Iya nyantai aja Nggak apa-apa Ntar juga Saya ngambil Baru kali ini bertamu Mejanya jauh banget emang Wah ada pokari nih Ketahu aja Kalau saya kekurangan ion Ini pokari Launya tisu Iya ilah Nggak Iya makasih Makasih guru Guru makasih ya Doain biar panjang umur Yang ngasih pokari Umurnya panjang Sampai kiamat Kurang seminggu Nggak apa-apa ya guru ya Langsung jadi presiden Ntar beliau Menerakyatnya setan Semua orang baru mati Terus ini Nih kalau kita akal-akalan Otak-otak kan beda Nggak bisa diukur pakai otak Isra Mi'raj Itu ada anak kecil Bocah nangis tadi Pasti ada emak Ada bapaknya Ada kan Emak bapak Sebab Anak akibat Ada emak Ada bapak Jadilah anak Itu Kalau kata otak Tapi kalau kata iman Nggak begitu Mana buktinya Nabi Adam Bapaknya nggak ada Emaknya nggak ada Tapi Allah Mau jadi Nabi Adam Bener Nabi Isa Bapaknya nggak ada Emaknya ada Allah mau Jadi Nabi Isa Kenapa Siti Maryam Bisa hamil Padahal nggak punya suami Itu mu'jizat Bu Allah yang mau Siti Maryam Wanita suci Nggak ada suami Bunting Sekarang juga banyak Perempuan yang Kagak mau ngalah Kayak Siti Maryam Bukan di sini Bukan 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 Di sana Di laut Jadi Isra Miroji Itu ukurannya Iman Masidil Haram Masidil Aqsa Rasul dijalankan Tiga alam Tembus Dari Masidil Haram Ke Masidil Aqsa Ini namanya Alam Nasud Alam Indrawi Alam manusia Dari Masidil Aqsa Naik ke langit pertama Sampai ketujuh Itu namanya Alam Malakut Alam Malaikat Dari Langit ketujuh Ke Sidratil Muntaha Ke Rof-Rofil Akdor Ke Mustawa Itu alam lahut Alam ketuhanan Makanya Jibril Nganterin Rasulullah Cuma sampai langit tujuh doang Sampai langit ketujuh Jibril ngobrol Muhammad Sampai sini aja Gue nganterin lu Apa kata Nabi kita Jangan begitu Jibril Lah Lu dari Mekah Barang sama gue Kenapa disini Gue tinggal Tega ente Kalau saya tembus terus Saya bakal kebakar Muhammad Enggak sanggup dah Tiga alam Tembus oleh Rasulullah Kenapa Karena Allah yang mau Kalau Allah yang mau Kagak ada yang bisa Ngehalangin Kalau Allah berkehendak Jadi Maka jadilah Maka pesan pertama Isra Mikraj Malam ini Jaga iman Iman kita Kita kuatin Akidah kita mantepin Warisin kepada Anak-anak kita Kenapa Iman ini Intan paling mahal Mutiara paling berharga Biarkan zaman berubah Yang penting Akidah Jangan goyah Silahkan Masa berganti Yang penting Keyakinan Jangan mati Ya Bu Ya Bu Tapi godaan iman Rada berat Tantangan iman Banyak Yang bikin kita Males ibadah Ada aja Halangannya Udah rapi Kita mau Yasinan Malam Jumat Eh Grimis Itu bukan orangnya Yang keluar rumah Tangannya yang keluar Yah Grimis Ngomong dalam hati Grimis lagi mau ngaji Ntar juga gede Gede Bener Manjur banget Gede Malam minggu Udah dangdutan Nah dangdut nih Nonton Ah kalian kondangan nih Grimis juga Yah Grimis lagi mau nonton dangdut Ah ntar juga penter Penter Manjur Bu Halangan Godaan Rintangan Tantangan Iman berat Yang bikin males Kita ngaji Ada aja Halangan Di rumah Tantangan berat TV Siang malam Non stop Bener Anak emak Maghrib Berebut remote Tau sendiri Acara maghrib Sekarang seru-seru Bang Kenapa ditayangin maghrib Yang seru-seru Karena rating naik Joget-joget Goyang-goyang Wow siaran langsung Kelar jam 1 tengah malam Giliran cerama agama Tayangnya jam 3 pagi Siapa yang mau nonton Jam 3 Burung gaok yang nonton Rating yang jeblok Ditaro Sinetron Udah kagak ada yang semenggah Udah Gak ada yang didik Udah Sinetron anak muda Ngajarin tawuran Ngajarin pacaran Sinetron emak-emak Ngajarin selingkuhan Ngajarin Berantem Mama suami Itu sinetron orang ketiga Untung sekarang udah abis tuh Sinetron orang ketiga Judulnya aja juga Kesel banget kita Orang ketiga Saya kesian banget Sama si Afifah tuh Bener po Gara-gara si Yuni Yang reseh Yuni kebangatan ganjen Itu dia Ngodang-godain si Aris Kan Aris lakinya Afifah Padahal si Yuni udah pacar Nama si Riko Masih aja demenin si Aris aja Kesian kan si Afifah ya bu Untung ada si Rangga Rangga perhatian banget Nama si Afifah Dia tau bu Emang ibu doang punya TV Netron Nggak ada yang bener po Udah Nggak ada yang didik Apalagi kemari-kemari Sinetron pada lebay banget Sinetron begitu Mayat digotong Nyebur sendiri Kekali Ya bu ya Banyak gitu Udah dikuburin Kuburan sampe gledek Kebakar Penuh bangetan lebay itu Sampai kehabisan judul Istri belanja online Tanpa sepengetahuan suaminya Mayatnya digotong JNE Dipaketin po ntar Ya Allah Ini godaan iman berat Tantangan iman berat Kenapa? Karena kita kepengen nih Iman biar mantep Akhidah biar kuat Isra Mikraj Ukurannya iman Maka pulang Isra Mikraj Rasulullah Lihat Menerima perintah sholat Beliau Rasul bingung Beliau Rasul bengong Selesai Isra Mikraj Apa pemikirannya beliau? Beliau berpikir Rasulullah Kalau gue sampaikan ke umat Apakah percaya apa? Enggak Makanya ketika lagi duduk di Masjidil Haram Rasulullah disamperin Rombongan Abu Bakar Eh Rombongan Abu Jahal Abu Lahab Sama Abu-Abu yang lain tuh Termasuk Abu Janda Ditegor Muhammad Dapet perintah Ngapain bengong aja? Saya dapet perintah sholat Ini habis Isra Mikraj Dari mana Isra Mikraj? Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Naik wangit pertama Ketujuk Tembus Sirotil Muntaha Ketemu Allah Dapet perintah sholat Itu nomoran Rombongan Abu Jahal Abu Lahab Bang Wahailallah Kalau ngatain orang Ngenyek orang Buli orang Itu parah Tangan yang ditaruh di pala Kakinya diangkat sebelah Jelompat-lompat Muhammad gila Muhammad gila Muhammad stres Gak mungkin Gak mungkin dapet Isra Mikraj Ketemu Allah Laporan ini ke Abu Bakar Abu Bakar Kenapa? Niat lo temen lo Muhammad Udah stres Ngapa stres? Songong banget lo Bukan begitu Kata dia abis Isra Mikraj Dapet perintah sholat Dari Allah Abis ketemu Allah Siapa yang bilang? Kata senil Abu Bakar Dia no Muhammad yang ngomong Apa kata Abu Bakar? Hei Kalau memang Rasulullah yang ngomong Lebih dari itu Saya Abu Bakar Percaya Seribu persen Lo ngomong lagi Wah bacok batang leher lo Walak bo Makanya Sayyidina Abu Bakar Dapet julukan Namanya As-Siddiq Yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mikraj Perjuangan Rasulullah Isra Mikraj Kenapa? Liat bu Ketemu Allah Dalam keadaan Duduk diantara Dua sujud Beliau mengucapkan Salam kepada Allah Apa salamnya? At-tahiyatul Mubarakatuh Solawatu To'yibatulillah Segala kehormatan Kesejahteraan Kebaikan Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dijawab salam Rasul Sama Allah Assalamualaika Ayuhan Nabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat engkau Wahai Nabi Semoga Keberkahan Meliputi Pada dirimu Kembali Salam Allah Dijawab oleh Rasul Assalamualaina Wa ala Ibadillah Selamat Atas kami Dan hamba-hambamu Yang soleh Rasulullah Doain kita Disitu Dapat perintah Solat Ada yang bilang Solat pertama kali Turun Seratus waktu Ada riwayat Menjelaskan Lima puluh Waktu Pulang Isra Mikraj Rasulullah Ketemu dengan Nabi Musa Di jalan Ditanya Nabi Musa Apa kata Nabi Musa Muhammad Dapat perintah Apa dari Allah Solat Berapa Gocap Nabi Musa Kaget Bang Yang bener Ilokan Sampai gocap Ini kalau bahasa kita Bener Nabi Musa Gocap Kebanyakan Umatmu Gak sanggup Solat Lima puluh Waktu Kalau menurut Gue malu Balik aja Minta diskon Balik Rasulullah Menghadap Allah Dikurangin Lima Tinggal Empat Lima Ketemu lagi Di jalan Sama Nabi Musa Berapa Masih kebanyakan Umatmu Gak bakal kuat Solat Segitu Umatmu Lain sama Umatmu Umatmu Gede-gede Gemuk Minumnya Susu Madu Umatmu Guliatin Kurus-kurus Umatmu Tenggeng Ceking Ceking Umatmu Makan Genjer Dua Makan Kangkung Ngapa Pak Ustad Loh Ilah Mentang-mentang Kurus Maka ditanya Pak Ustad Tapi begitu Saya bukan Kurus Saya atlet 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 dong Antara tulang Dan kulit Puas 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 Jangan Nget casingnya Bu Yang penting Sinyalnya Iya bang Kurus orangnya Semprotannya Jet bomb Tawa aja Tawa Mau ngapain lagi Udah Udah malem Tawa aja Daripada puyeng Kita mikirin Laki gak putih-putih Lagian Laki hitam Pakai didoain Ya Allah Putihkan suami saya Biarin Pak Udah hitam-hitam aja Yang penting Keras Keras kemauannya Udah balik-balik Kata Nabi Musa Minta korting Dikurangin lagi 5 Balik lagi Dikurangin 5 Balik lagi Dikurangin 5 Sampai tinggal 5 Masih ketemu Nabi Musa Rasulullah Ditanya sama Nabi Musa Udah berapa Rit udah lo Dapet itu Mondar-mandir Tinggal 5 Nabi Musa Masih kebanyakan 5 Kalau menurut gue Balik lagi dah Gak sanggup umat itu Segitu sholat Apa kata Rasulullah Nabi Musa Kalau gue balik lagi Emang muka gue Muka tembok Malu lah Dari gocap Sampai tinggal gotun Dari 50 Sampai tinggal 5 Biarin dah 5 5 Gue rawatin Gue bawa pulang Bener Bu Jangankan yang gocap Kita mampok Ya Allah yang 5 aja Bang Kadang-kadang Johor Kena Asar terlepas Asar ketangkep Maghrib lewat Maghrib kena Isak lolos Apalagi subuh 12 Makanya kita diperintahkan Sholat Lihat Ayat sholat turunnya Gak langsung melalui ayat Zakat Ayat turun Perintah puasa Ayat turun Perintah haji Ayat turun Tapi perintah sholat Langsung Rasulullah Dipanggil Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perintah sholat Lebih utama Dari perintah-perintah yang lain Dalam keadaan apa Apapun kita Sakit Tetap Wajib melaksanakan sholat Bener Bener Pertama nanti dihisab Di hari kiamat Adalah tentang Sholat kita Bu Bu Apa itu sholat? Fiki ngajarin As-sholatu Logotan Ad-doa Sholat menurut bahasa Artinya doa Berarti orang yang rajin sholat Rajin doa Orang yang rajin doa Rajin minta Mintanya bagaimana caranya Ada fikih ngajarin Wa syar'an hiya akwalun Wa af'alun Wa muftatahatun bit takbir Wa muftatamatun bit taslim Sholat menurut syara Ucapan dan gerakan Dimulai dengan takbir Diakhiri dengan salam Berarti sholat doa Doa minta Mintanya pakai ucapan dan gerakan Kalau mintanya kagak ngomong Ribet Minta kudu ngomong Ada ucapannya Jangan gerakan doang Anak kita minta Enggak ngomong lagi bang Tau-tau depan bapaknya Begini aja Bapaknya bingung ini Motor apa sepeda Itu minta Kagak ngomong Ribet Ibu minta bedain cincin Sama suami Enggak ngomong lagi Tau-tau nyolek Lakinya ngiat begininya Begitu meremelik Lakinya nyeletuk Ntar malam ngapa Tuh Ini kalau minta Kagak ngomong ya bang Makanya sholat itu Ada rukun kauliyah Ada rukun filiyah Ucapan dan gerakan Diajarkan dalam kitab Viki Sedakep yang bagus Viki ngajarin Wawad uliyamin ala shimal Meletakkan telapak tangan kanan Di punggung tangan kiri Sedakep naroknya Jangan di atas dada Jangan di bawah pusar Naroknya di bawah dada Di atas pusar Pas tengah-tengah Kalau di atas dada Begini kayak orang ampeg Kalau di bawah pusar Saya curiga lagi Jangan-jangan Gak pake celana dalam Ada aturan Vikihnya Laki-laki Sholat berdiri Lebar kakinya Sejengkal doang Gak boleh lebih Perempuan kalau sholat Kakinya rapat Aturan Kenapa laki-laki Sholat kakinya Gak boleh rapat Tegencet Eh bener bu Cius Ibu kok gak ngerasain kan Kan ada sesuatu Yang gak anjel ya bang Gak enak lah Giel 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 Perempuan sholat Kakinya gak boleh Bekangkang lebar Kalau udah angin kenceng Dari bawah Seriwing seriwing Ada aturannya Makanya kita diajarin Di pengajian Ngaj Ketinggalan Ketinggalan Sinyalnya Bu Apa yang kita Dapat pelajaran Dari sholat Luar biasa Bu Tema kita Mantep nih Sebagai wasilah Kesehatan Dan pemersatu Kenapa Karena sholat Lihat Ada aturan-aturannya Bu Apa yang kita Dapat dari pelajaran Sholat Pertama Sholat Ngajarin kita Disiplin Disiplin apa Disiplin Waktu Kalau belum Waktunya Jangan sholat Bener Zohor Jam 12 Lewat 5 menit Jam 11 Kita sholat Zohor Salah Bener Zohor 4 rokaat 4 laksanain Ustaz Saya tambahin Satu ya Jadi 5 Biar pahalanya banyak Salah Sholat Ngajarin Disiplin Kenapa Karena ibadah Yang kita lakukan Semuanya Muaranya Disiplin Ayo kita lihat Syahadat Disiplin Akidah Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Nabi terakhir Titik Harga mati Perkara Ada lagi Nabi Setelah Nabi Muhammad Kita wajib Tidak percaya Ustaz Ustaz itu yang ngaku Nabi Jenggot Sedada Bodoh Matan Mau sorbannya Nyengser Udong-udongnya Kayak ban pes Pak Kalau dia ngaku Nabi Kita wajib Tidak percaya Harga mati Titik Disiplin Akidah Disiplin Disiplin Akidah Kita Sekarang Banyak Yang ngacak Iman Kita Banyak Yang ngobok Indonesia Negeri Kita Ibarat Pasar Pasar Cakep Bu Apaan aja Bang Masuk Di Indonesia Laku Ada Ada Yang ngikutin Ada Aliran Aneh Di Indonesia Ada Yang ngikutin Saya heran Ada Pengikutnya Kita Berapa Kali Dikibulin Nabi Palsu Di Indonesia Paling Banyak Ada Nabi Ngaku Dari Bogor Itu Ahmad Musodek Nabi Dari Bogor Dapat Wahyu Di Gunung Sindur Diwawancarain Ditangkep Pemua Polisi Di depannya Ada minuman Pokari Sweat Nabi Kekurangan Ion Nabi Stress Itu dia Penjara Dua tahun Alhamdulillah Di Bandung Rancai Kek Tukang Cukur Namanya Sayuti Ngaku Nabi Nabi Sayuti Perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah Menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama Disana Ada Agama Baru Namanya Jasun Jawa Sunda Nabinya Namanya Tugimin Nabi Tugimin Baca Salawat Kagak Enak Allah Mas Sali Alas Sedina Tugimin Walali Sedina Tugimin Apalagi Pake Hadro Pake Rebana Ibu Ibu Sallallahu Alas Tugimin Udah Kagena Ini udah Banyak Orang P.A. Nabi Palsu Ada Di Indonesia Banyak Malekat Palsu Muncul Lagi Tulia Edan Ngaku Jibril Ditangkep Sama Polisi Dua Tahun Jibril Ditangkep Hebat Polisi Kita Bukan Teroris Dia Penjara Besok Lama Isroil Ketangkep Enak Kita Jadinya Kalau Isroil Ketangkep Rame TV Pada Nayangin Berita Breaking News Hari ini Pemirsa Hari ini Berhubung Malekat Isroil Pencabut Nyawa Telah Dipenjarakan Oleh Pak Polisi Untuk Pencabutan Nyawa Hari ini Dan selanjutnya Ditunda Yang 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 Enak Hajar Hajar Setampol Jibriat Urusan Belakangan Dah Sial Dangan Banyak Nabi Palsu Malekat Palsu Ustadz Palsu Dokter Palsu Polisi Palsu Udah Banyak Termasuk Makanan Palsu Beredar